Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara buruk ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait minyak goreng ya ini saya bacakan dari media online nya regional konten ya regionalkonten.co.id dengan judul saat harga minyak goreng naik lagi tiba-tiba stok jadi banyak Hai ini contoh di Tasikmalaya juga ya harga minyak goreng kemasan disualayan di Tasikmalaya kembali mahal yakni menyentuh Rp23.000 per liter mulai Rabu 16 Maret 2022 hal ini membuat warga Tasikmalaya Jawa Barat kaget bahkan terlihat pajangan minyak goreng kemasan berbagai merek kembali banyak terpajang di salah satu selayan di kota Tasikmalaya sejak Rabu pagi aneh minyak goreng mendadak banyak mulai hari ini disini padahal kemarin sedikit malah kosong pas tadi mau saya beli ternyata harga mahal lagi Rp23.000 per liternya pantasan jadi banyak lagi sekarang minyak gorengnya jelas joya umur 30 salah seorang ibu rumah tangga yang sedang belanja di salah satu swalayan Rabu sore mulanya dirinya mendapatkan informasi di media sosial kalau minyak goreng yang kembali didapatkan di semua swalayan namun ternyata harganya kembali mahal yang tidak sesuai harga eceran tertinggi pemerintah sebelumnya untuk minyak goreng kemasan Rp14.000 per liternya Hai tadi saya pastikan kesini ternyata benar pantasan jadi banyak dan gampang harganya mahal lagi kaget saya tadi sama teman-teman disini tambah joya joya bersama teman-temannya pun memborong minyak goreng dengan harga kembali mahal itu untuk untuk memastikan apakah ada pembatasan pembelian atau tidak ternyata saat ditanya ke petugas kasir sekarang sudah tak dibatasi dan dipersilakan membeli banyak karena stoknya melimpah lagi Hai tadi bebas katanya membeli banyak juga enggak papa sudah tak dibatasi lagi karena harganya mahal lagi kalau kemarin lagi murah susahnya minta ampun barangnya kami tim emak-emak jadi bingung dengan kondisi sekarang banyak anehnya kacau 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 ujar oya joya Hai bah inilah kawan Hai rakyat semakin sengsara ini Oh ya Hai ini betul-betul terjadi inflasi Ayo kita betul-betul diserang inflasi ini kalau saya ambil dari Oh Oh media online nya lagi ya CNBC bahwa kita diserang diserang inflasi Oh ya ini contohnya kawan ah saya bacakan dulu sedikit biar kita paham ya pemerintah akhirnya mengibarkan bendera putih setelah kebijakan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng tidak membuat situasi membaik pemerintah memutuskan untuk melepas harga produk tersebut ke mekanisme pasar untuk harga minyak goreng kemasan akan menyelesaikan terhadap nilai keekonomian kita berharap dengan harga keekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun pasar pasar internasional eh tradisional atau pasar basa kata mengko per ekonomian air Langga Hartanto belum lama ini HET 14.000 per liter membuat minyak goreng jadi langka di pasaran maklum HET itu jauh di bawah harga produksi minyak goreng yang naik akibat kenaikan harga bahan baku minyak sawit mentah atau CPO dalam sebulan terakhir harga CPO di bursa Malaysia masih membukukan kenaikan lebih dari 88% secara point-to-point selama setahun kebelakang kenaikan tidak kurang dari 51% HET menciptakan apa yang dalam ilmu ekonomi disebut ya SRCT premium pengusaha yang terlanjur membeli CPO dengan harga tinggi hingga menjual minyak goreng dengan harga murah stok ditahan sehingga terjadi kerangkaan walau barang ada harganya melambun tinggi di atas HET antrian warga yang ingin membeli minyak goreng terjadi di berbagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia bahkan antrian itu sampai memakan korban jiwa Oleh karena itu pemerintah pun memutuskan untuk melepas harga minyak goreng ke mekanisme pasar dengan keputusan itu apa kabar harga minyak goreng di tingkat konsumen per 16 Maret 2022 harga rata-rata minyak goreng kemasan bermerek di pasar tradisional seluruh Indonesia raya adalah 20.750 rupiah per kilogram mengutip catatan pusat informasi harga pangan strategis ini adalah yang tertinggi sejak 28 Poplari 2022 kenaikan harga minyak goreng tentu itu akan berdampak ke inflasi dan kemudian daya boli Putra Satria Sambiantoro ya ekonomi bahana sekuritas menyebut bobok minyak goreng dalam keranjang inflasi nasional pada Poplari 2002 lebih adalah 1,09% bobok itu hampir sama dengan rokok rete filter dan daging ayam ras dengan asumsi harga minyak goreng naik ya harga minyak goreng naik dari Rp14.000 menjadi Rp22.000 maka bisa menambah inflasi 0,6% tahun lalu minyak goreng menyumban 0,31% dari inflasi tahunan yang 1,87% betul-betul kawannya ini terjadi inflasi ya jadi harga rupiah semakin anjlok semakin anjlok ya harga beras harga nilai rupiah kita semakin anjlok ya pantasannya semua naik saya lihat perhatikan juga emas naik ya jadi kepada saudara sadaraku inflasi ini memang susah dibendung ya seharusnya kalau mau inflasi betul-betul mau menghamba inflasi ya bangsa kita harus berdikari secara ekonomi ya jangan terlalu banyak impor ya kita harus kencangkan ikat pinggang ya dan belajarlah ya menukar atau menabung emas secara fisik harga emas juga gila-gilaan naiknya ya inilah inflasi kawan bayangkan kalau harga minyak goreng naik pasti gorengan juga naik gorengan naik yang berbau-bau gorengan pasti naik nah bagi yang sadar akan kesehatan sarang saya kembali lagi kepada yang yang dirubu saja karena ini tidak bisa dihendari ya kan harga CPU naik kenapa CPU maka harga sawit naik kenapa naik karena harga biaya untuk operasional juga naik gaji 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 juga naik Hai ya kan dimana gaji buru naik pasti barang-barang juga naik itu sudah seperti itulah Hai nah bagaimana mereka-mereka yang tidak punya penghasilan tetap ini yang agak susah memangnya agak berat Oh ya kita lihat aja perkembangannya ke depan kawan Bagaimana solusi pemerintah ini Hai ya kan di saat langkah Hai ya barang eh di saat minyak murah tetapnya langkah mahal ototnya banyak ternyata inilah ya tian tidak bisa dihindari Oh ya mungkin pengusaha juga mau menjual murah mungkin rugi karena gaji karyanya mungkin naik biaya prosenialnya naik nah otomatis barang-barang naik Hai nah solusi ini diminta solusi dari pemerintah kalau saya sih solusinya adalah dari awal selalu saya sampaikan biar rakyat ini memiliki keuangan ya dari sekarang harus dibuat peraturan atau perundang-undangan yaitu bagaimana mekanisme melibatkan rakyat sebagai pengelola atau bahkan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam sehingga seluruh Indonesia bisa merasakan langsung hasil produksi daripada sumber daya alam itu Hai ya kan dari daripada memperkaya hanya sekelompok orang Hai nah ini demikian kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati hai 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 hai